Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Rizkirino Saputra Di video ini saya akan menjelaskan tentang Dugas dari modul 1 praktikum pemrograman visual Untuk tugas pertama yaitu Buatlah sebuah GUI Java sebagai berikut Terangan, masukkan komponen dalam panel Jangan memasukkan langsung ke dalam frame Yang kedua tidak ada aksi saat menekan tombol Kemudian latihan tambahannya Berikan border pada panel Kedua memunculkan window di tengah-tengah layar Saat aplikasi dijalankan Ketiga tambahkan menu bar pada frame Pada menu bar tersebut Ada pilihan kemudian item kosongkan Jadi berikut ini tugas satu buatan saya Bisa dilihat Sama seperti yang ada di Sama seperti yang di Dicontohkan Ada title formulir biodata Kemudian nama Nama umur Dua tombol Proses kosongkan Kemudian label Lalu tombol lagi hapus Di sini saya Berikan Label Formulir biodata Kemudian dua label untuk Nama dan umur Lalu dua text field Untuk Memasukkan inputan Lalu dua tombol Proses dan kosongkan Di bawahnya ada Tabel Seperti yang dicontohkan Pada soalnya Lalu di bawahnya lagi ada Tombol hapus Untuk Bagian atas ini Saya masukkan ke panel Jadi di frame ini ada dua panel Yaitu panel atas Dan panel bawah Kedua panel Kedua panel ini Memiliki border Berwarna hijau Dan di atasnya ada Menu Menu bar Bernama pilihan Di dalamnya Menu bar ini ada Item kosongkan Jadi apabila Apabila di Apabila dijalankan Akan muncul di Bagian tengah Layar Seperti soalnya Ada Label atau title Formulir biodata Kemudian nama Tempat pengisian nama Lalu umur Tempat pengisian umur Dua tombol Proses dan kosongkan Kemudian di bawahnya Ada tabel Dan di bawahnya lagi Tombol hapus Dan Ketiga tombol tersebut Tidak memiliki aksi Apapun Seperti yang ada Di soal Kemudian Ada latihan tambahannya Yaitu Pre-border Kemudian Muncul window Di tengah-tengah Sudah tadi Ada di tengah layar Kemudian Terdapat Menu bar Di atasnya Dan ini juga Tidak memiliki Aksi apapun Jadi Untuk tugas Pertama ini Source code nya Seluruh source code ini Buatan Otomatis Dari NetBeans Jadi Saya hanya Drag and drop Item dari Palet Sebelah kanan ini Ke Frame nya Kemudian Untuk Perubahan warna Saya gunakan Saya gunakan Label Terus klik kanan Properties Lalu diubah Foreground nya Di bawah berwarna Hijau Bisa ditulis Manual Value nya Merah Hijau Biru Atau bisa dipilih Seperti ini Kemudian Sama juga Dengan Panel Border nya Panel nya Diklik kanan Properties Lalu Di Di Bordernya Di bagian Properties Border Kemudian Sebelah kanan Ini dipencet Lalu Diganti Line Border Kemudian Colour nya Disesuaikan Selanjutnya Untuk Agar Agar Window Tampil Di tengah-tengah Saat Dimulai Pertama kali Klik di Frame nya Kemudian Properties Lalu Di bagian Code Ada Generate Sender Kemudian Dicentang Nanti akan Muncul di Tengah-tengah Layar Kemudian Untuk Tampilannya Apabila Di run Run Bisa Dilihat Tampilannya Tampilan Windows nya Itu Style nya Dari Windows Default nya Itu Seperti Berikut Ini Jadi Berikut Adalah Tampilan Default Akan Tetapi Saya Ganti Lewat Di Ini Jadi Di Look and Fill Setting Di Expand Kemudian Diganti Ini Menjadi Windows Yang Awalnya Tulisannya Nimbus Saya Ganti Windows Agar Tampilannya Mirip Seperti Ekspektasi Di Kolom Design Ini Selanjutnya Nomor 2 Buatlah Aplikasinya Gui Dengan Bahasa Pemrograman Java Sesuai Berikut Memiliki Satu Buat Jendela Windows Terdapat Dua Label Nama Dan NIM Terdapat Button Bertuliskan Increment Setiap Kali Increment Ditekan Akan Bertambah Nilai Satu Dan Maksimal Limitnya 127 Jadi Berikut Ini Tampilan Untuk Kedua Ada Panel Kemudian Di dalamnya Ada Empat Label Yaitu Pertama Label Nama NIM Kemudian Nama 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 Isi Isinya Nama Kemudian Isi Dari NIM Kemudian Ada Label Lagi Di Bawah Nya Dan Di sebelah Kirinya Label Angka Ada Tombol Increment Apabila Dijalankan Programnya Maka Akan Muncul Sebagai Berikut Seperti Sebelumnya Muncul Di Tengah Tengah Layar Dan Ada Tombol Increment Apabila Diklik Label Sebelah Kanannya Akan Bertambah Satu Jadi Dari Nol Diklik Satu Kemudian Diklik Bertambah Satu Setiap Klik Kemudian Apabila Diklik Terus Menerus Sampai Angka 127 Maka Tidak Akan Tombol Tidak Akan Berfungsi Lagi Atau Label Tidak Tidak Akan Berganti Angka Lagi Jadi Sebagai Berikut Ini Apabila Diklik Label Angka Akan Tetap 127 Untuk Source Code Saya Berikan Variable Bernama Angka Increment Dan Valuenya 0 Kemudian Modifiernya Private Tipe Data Integer Nanti Variable Ini Akan Digunakan Di Event Mouse Click Jadi Di button Ini Ada Event Mouse Click Dan Di Mouse Click Tersebut Ada Block Code Jika Variable Increment Kurang Dari 127 Maka Label Angka Akan Digantikan Oleh Variable Angka Increment Kemudian Ditambahkan 1 Jadi Setiap Kali Diklik Maka Angka Ditambahkan 1 Kemudian Variable Nya Sendiri Ditambahkan 1 Juga Jika Variable Angka Increment Sama Dengan 127 Jadi Sudah Mentok 127 Maka Angka Label Angka Diganti Dengan Angka Increment Yang mana Itu Tetap 127 Jadi Tidak Ada Ditambah 1 Kemudian Nomor Tiga Yaitu Buatlah Aplikasi GUI Dengan Bahasa Pemrogram Java Sesuai Dengan Rancangan Berikut Satu Jendela Terdapat Label Angka Tombol Klik Disini Dan Tombol Reset Kemudian Setiap Kali Diklik Tombol Nilai Yang Ditampilkan Bertambah 1 Apabila Ditekan Reset Labelnya Mulai Dari Jadi Seperti Ini Tampilan List Lain Untuk Tugas Ketiga Ada Panel Yang Mencakup Dua Label Untuk Sudul Kemudian Dua Tombol Klik Dan Reset Lalu Ada Panel Lagi Di Dalam Panel Dan Di Panel Ini Ada Label Untuk Angkanya Apabila Dijalankan Maka Tampilannya Seperti Berikut Ini Judul Angka Kemudian Dua Tombol Klik Dan Reset Apabila Diklik Tambah Satu Kemudian Klik Lagi Angkanya Jadi Dua Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Jadi Berbeda Dari Sebelumnya Yang Yang Ini Bisa Lebih Dari 127 Jadi Batasannya Adalah Orang Yang Ngekliknya Jadi Sampai Sampai Kemudian Apabila User Menekan Tombol Reset Maka Akan Kembali Ke Nol Seperti Ini Apabila Diklik Tombol Klik Maka Akan Mulai Dari Awal Untuk Untuk Source Code Sebelumnya Ini Dua Tombol Ini Memiliki Event Yaitu Event Mouse Click Dan Seperti Sebelumnya Ada Ada Variable Bernama Angka Increment Berawal Dari Nol Modifier Private Tipe Data Integer Kemudian Di Event Apabila Diklik Tombol Apabila Diklik Tombol Klik Maka Angka Kota Angka Tabel Angka Ini Bertambah Satu Set Text Tambah Satu Dengan Variable Angka Increment Kemudian Variable 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 Ditambahkan Satu Apabila Di Reset Button Reset Button Diklik Maka Variable Angka Increment Diubah Jadi Nol Kemudian Baru Ditampilkan Set Text String Value Of Angka Increment Untuk String Value Of Ini Karena Karena Label Ini Hanya Mengambil Tipe data String Dan Variable Angka Increment Merupakan Tipe data Integer Maka Dari Integer Tersebut Diganti Ke String Jadi String Diubah Integer Diubah Jadi String Value Of String Integer Variable Ini Jadi Itu Saja Untuk Praktikum Modul Modul 1 Sekian Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh